Balikota Tegal yang tertangkap tangan 29 Agustus lalu dikunjungi adik kandungnya yang juga seorang politikus Partai Amanat Nasional, Edy Soparno. Edy mengaku kunjungan tersebut merupakan yang pertama sejak Siti Marsita ditahan. Adik kandung Siti Marsita, Edy Soparno, ditemani ibu dan keporakannya menggunjungi Siti Marsita yang ditahan KPK. Edy dan keluarganya datang sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Edy mengaku tidak ada pesan khusus dari kakaknya yang tertangkap tangan 29 Agustus lalu. Pertemuan di Hari Raya Idul Adha ini menurutnya hanya pertemuan keluarga biasa dan ingin mengetahui kondisi terakhir suan kakak. Edy juga mengaku tidak mengetahui persis pokok permasalahan yang membelit kakaknya hingga dijebloskan ke rumah tahanan KPK. Ini saya terus terang saya tidak dalam posisi untuk berkomentar sekarang karena saya juga sering tidak mengetahui pokok permasalahannya apa. Kalau Anda ingin tanya ke saya, intinya sebagai warga negara yang baik tentu kita mendukung penegakan hukum dan itu konsekuen. Jadi yang memang berdasarkan prosedur hukum yang memang berlaku, kita hormati, kita tegakkan hukum yang memang ada. Yang bersalah, dinyatakan bersalah. Kalau memang tidak bersalah, jangan dinyatakan bersalah, apalagi dipaksakan bersalah.